Dari Karanganyar kita ke Purwokerto. Mendekatkan diri dengan hewan peliharaan dapat dilakukan dengan bermacam cara. Salah satunya dengan olahraga bersama. Di kota Mendoan ini, ratusan pecinta anjing melakukan terabas hutan bersama hewan kesayangan. Minggu siang, ratusan pecinta anjing di Purwokerto, Jawa Tengah berkumpul di kawasan Batu Raden untuk melakukan terabas hutan bersama hewan kesayangan mereka. Rute menantang telah disiapkan panitia. Mulai dari melintasi sungai, menaiki dan meneruni bukit, hingga masuk ke hutan di wilayah Batu Raden harus dilakukan para peserta. Terasa puas dan senang dengan kegiatan terabas itu, seolah menepis lelah para peserta usai menempuh rute sekitar 2 km itu. Hujan-hujanan juga? Anjingnya jalan terus nih? Anjingnya jalan terus, tapi cuma kalau agak-agak turun, dikendong. Saya nggak mau jalan soalnya, aku mau anjing kecil. Banyak nih, kumul komunitas semua? Banyak. Seru nggak ya? Ya, seru banget. Halusnya dia ada yang kayak gini tiap bulan. Kalau jalan biasa nggak kalau anjing sama anjing, di utangnya juga nggak bisa. Lebih asik kalau anjing soalnya, dia lebih apa sih, jadi kayak menunjuk jalan gitu. Kegiatan terabas bersama anjing ini juga bertujuan untuk lebih mendekatkan si pemilik dengan hewan peliharaan mereka. Ownernya dan peliharanya itu, itu ada ikatan atau ada coding. Jadi, seperti sudah menjadi anggota bagian keluarganya, jadi istiwanya. Kita mengenal hewan itu bukan karena sekedar suka atau melihat, tapi dengan cara memelihara hewan, kita mengenal tanggung jawab juga bagaimana memelihara hewan dengan baik. Tak hanya itu, para pecinta anjing juga menyelipkan kampanye tentang anti-konsumsi daging anjing. Tujuannya adalah kekumpakan dari seluruh pet lover komunitas. Jadi, kita ingin mereka itu huyuk dari semua pet lover. Jadi, mereka harus saling mengenal, baik dari anjing, kucing, ular, maupun kusang. Menjalin ikatan. Menjalin ikatan, silatoranin gitu. Gelaran ini juga menjadi ajang tukar informasi dan pengalaman sesama pecinta anjing tentang cara merawat hewan kesayangan mereka tersebut. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.